Aktris Michelle Ziyudit terkesan saat bermain film bareng aktor kawakan Reza Radian dalam film Garis Waktu. Ini merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Firsa Besari. Menurut Michelle, Reza merupakan sosok yang luar biasa di dunia perfilman tanah air. Reza banyak menularkan ilmu-ilmu terhadap lawan mainnya. Selain Reza Radian, dalam film Garis Waktu Michelle Ziyudit juga beradu acting dengan aktris yang tengah naik daun Anya Keraldin. Bermain dengan Reza itu luar biasa ya kalau aku bilang dia itu sosok yang sangat seniman sekali. Sampai apapun yang terjadi dia pasti akan mengutamakan lawan mainnya. Jadi menurutku menjadi salah satu pengalaman yang aku gak bakalan lupa sih. Dan ini menjadi pelajaran banyak sih. Memang aksi dan reaksi itu dalam dunia acting itu sangat penting. Dan reaksi yang aku dapat setiap apapun yang diberikan Reza itu menjadi sangat berbeda sekali apabila yang diberikan Reza. Jadi kayaknya ini tidak akan pernah kelupakan. Dan ini rejeki banget di saat semua proyek berundur pada saat pandemi. Justru dari pihak MB sendiri tetap menguatkan untuk syuting Garis Waktu. Aku syuting semangnya sama Reza di Jogja menurutku rezeki ya buat aku. Dan aku bersyukur banget ya. Pertama kali syuting Barat ya? Iya betul, pertama kali syuting Barat. Dalam film Garis Waktu, Michelle Ziyudit berperan sebagai April. Dan Reza Radian berperan sebagai Senandika, seorang musisi. Keduanya bertemu dan saling tertarik. April yang melihat potensi Senandika langsung mengenalkan kepada sanya seorang produser. Yang tak lain adalah Anya Geraldine, sahabat April. Cerita semakin rumit saat April dan Senandika terhalang restu orang tua. Hadirnya sanya dalam hubungan Senandika dan April juga jadi orang ketiga. Terima kasih telah menonton!